selamat menikmati Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama untuk datang beribadah, kita mau ajak keluarga kita untuk kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Mari dengan sekenap hati kita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan Haleluya Yesus Dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dengan kekuatanku Ku semangat Tuhan Dalam kekudusanmu Ku angkat tanganku Ku rindu selalu Dalam hadiratmu Ku punggu Sebab engkau yang kudus Anak domba alam Darahmu terjura di atas kafari Sebab engkau yang layak Terima pujian Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dengan kekuatanku Ku sembah kau Tuhan Dalam kekudusanmu Ku angkat tanganku Ku rindu selalu Dalam hadiratmu Sebab engkau yang kudus Anak domba alam Darahmu terjura di atas kafari Sebab engkau yang layak Terima pujian Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Sebab engkau yang kudus Tuhan Sebab engkau yang kudus Anak domba alam Darahmu terjura di atas kafari Terima pujian Sebab engkau yang layak Terima pujian Terima pujian Hormat dan kuasa Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa Hormat dan kuasa Hormat dan kuasa Sekarang dan kuasa Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa Oh, Alleluia 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 Oh, Yesus Kami mau semamu Dengar senap hati kami Tuhan Kami mau datang kepadamu Yesus Ku mau semamu Tuhan Ku mau puji namamu Alleluia Kami sungai Kami sungai Kami sungai Hormat dan kuasa Kami sungai Mengenai Kami sungai Lalu Kami sungai Hormat dan kuasa Sembamu Yesus, ku pujimu Tuhan, ku pujimu Tuhan, ku pujimu Yesus, Tinggikan nama-Mu Yesus, Alleluia, Alleluia, Terima kasih, Tuhan, kau sungguh baik, kau sangat baik, Tuhan, Terima kasih, Tuhan, Alleluia, Alleluia, Terima kasih, Tuhan, Ku bersyukur, Tuhan, Alleluia, Alleluia, Terima kasih, Yesus, Alleluia, Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, Ya Yesus, Kami mau datang kepadamu dengan senap hati kami, Tuhan, Dengan senap jiwa kami, Bapak, kami datang bersujud kepadamu, Yesus, Membawa senap hidup kami, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapak, Sebab kami tahu, Yesus, hanya kau yang layak menerima sembah dan pujian kami, Bapak, Apapun kondisi kami saat ini, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, Kami mau tetap mengandalkan kau, Yesus, kami mau tetap berserah kepadamu, Tuhan, Karena kami tahu, Bapak, saat kami datang menyembah-Mu, Yesus, Disitulah muji saatmu kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, Ya Bapak, Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Yesus, Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini, Tuhan, Kami mau datang menyembah-Mu, Bapak, kami mau masuk lebih dalam lagi kehadirat-Mu, Ya Bapak, Haleluya, Haleluya, kami mau datang menyembah-Mu, Yesus, Karena kami percaya, Bapak, saat kami menyembah-Mu, Tuhan, Disitulah roh-Mu bekerja dalam hidup kami, Yesus, Haleluya, Amin, 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 Yesus, Saatku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja, Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu, Saatku sembah-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, Haleluya, mari kita mau datang menyembah-Mu, Saatku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja, Saatku memuji-Mu, kau bertata di atas pujian, Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Saatku sembah-Mu, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Saatku sembah-Mu, saatku sembah-Mu, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, Mari kita angkat hati-Mu, Angkat hatiku, ku ku pandang kekudusan-Mu, Saatku sembah-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Kehadiran-Mu, Tuhan, saatku sembah-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, Saatku sembah-Mu, saatku sembah-Mu, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku puji-Mu, Tuhan, Oh, haleluya, Yesus, saatku sembah-Mu, Tuhan, saatku sembah-Mu, Tuhan, Saatku sembah-Mu, Tuhan, saatku sembah-Mu, Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu saat ini, ya Bapak, Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, glori, haleluya, Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi kehadiran-Mu, ya Bapak, Haleluya, 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 glori, haleluya, Yesus, ku mau sembah-Mu, Tuhan, ku puji-Mu, Yesus, Haleluya, 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 glori, haleluya, ku mau sembah-Mu, Tuhan, Terpujilah nama-Mu, Yesus, ku puji-Mu, Tuhan, ku sembah-Mu, Yesus, ku tinggikan Engkau, Tuhan, haleluya, 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 Terpujilah, Yesus, ku puji-Mu, Tuhan, ku puji-Mu, Tuhan, ku puji-Mu, Tuhan, tinggikan Engkau, Tuhan, haleluya, haleluya, Glori, haleluya, terima kasih, Yesus, ayo percaya kepadamu, ya Tuhan, Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami, kau teramat baik dalam hidup kami, ya Bapak, kami mau selalu memuji-Mu, Yesus, kami mau selalu meninggikan namamu, Bapak, Sebab Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami, ya Yesus, haleluya, Tuhan, kau sungguh baik, Bapak, Engkau yang terindah, Yesus, kami mau memuji namamu selalu, Tuhan, Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, kau sungguh baik, Bapak, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Ku maaf, 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 ku Halu ya Yesus Salah kemulianannya bagimu Bapak Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sebabmu Kau yang layak terima Semua pujian Kemulian Hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sebabmu Kau yang layak terima Kau yang layak terima Semua pujian Kemulian Kemulian Hanya bagi Tuhan Ku mau memujimu Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sebabmu Kau yang layak terima Semua pujimu Semua pujian Kemulian Hanya bagi Tuhan Haleluya Kemulian 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 Pujimu selalu Haleluya Kemulian Kemulian Haleluya Segala pujian Bagimu Dan penyembahan Kami hanya bagi Tuhan Segala pujian Bagimu Tuhan Ku mau selalu pujimu Yesus Ku mau selalu semampu Haleluya 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 Tuhan Ku mau pujimu selalu Sebab Engkau baik Kau sungguh baik Haleluya 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 Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadiratmu ya Bapak Haleluya Kita mau masuk ke dalam hadirat kudusmu, Ya Yesus. Amin. Haleluya, Ya Yesus. Haleluya, Ya Tuhan. Masuk hadiratmu, Tuhan. Dengan korban pujian, Masuk hadiratmu, Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadiratmu, Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadiratmu, Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Haleluya, Ya Yesus. Masuk hadiratmu, Tuhan. Dengan korban pujian, Masuk hadiratmu, Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadiratmu, Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadiratmu, Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan. Ku sembahkan. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembahmu. Yesus ku sembahkan Sujud di hadapanmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Haleluya 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 Yesus Terima kasih Bawa kami masuk lebih lagi dalam hadiratmu Haleluya Tuhan Haleluya Terima kasih Haleluya Haleluya Terima kasih Haleluya Terima kasih Haleluya 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 Nama Tuhan Yesus Kristus akan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaah Tuhan yang ada di rumah dan juga pemirsa Viva TV dimanapun. Saudara berada, pada kesempatan ini kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan, dimana jikalau pada saat ini kita boleh diperkenankan kembali untuk memuji menyembah Tuhan dan pada saat ini kita akan sama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Salah sejarah renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya menunggu sedang jemaah Tuhan dan pemirsa Viva TV di rumah untuk sama-sama membuka Alkitab dan bersama saya mengikuti pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Nanti saya akan bacakan buat kita dan jemaah Tuhan yang ada di rumah dan yang sedang menyaksikan doa ini nanti bisa mengikutinya dengan baik. Saya akan mulai di dalam ayatnya yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong ada seorang penggemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Puji Tuhan. Saudara ku yang dikasih Tuhan di dalam satu perikop yang barusan kita baca, ini adalah sebuah kisah seorang Bartimeus yang buta, yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami mujizat keajaiban dari Tuhan, dimana dia yang buta bisa melihat dia yang buta telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara kita akan melihat siapa sebenarnya Bartimeus ini. sesuai dengan arti namanya Bartimeus, yaitu Putra Timeus. Jadi arti nama dari Bartimeus itu adalah Putra Timeus, yang tentunya dari arti namanya saja kita sudah tahu. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-46, Bartimeus ini adalah anak dari Bapak Timeus. Nah, Bartimeus ini juga adalah seorang yang mungkin tidak dipandang, yang mempunyai dua predikat yang sangat tidak menyenangkan. Yang pertama saudara, yaitu dia adalah seorang pengemis. Tentu pengemis adalah sesuatu hal yang biasanya dianggap hina, dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dan selain dia seorang pengemis, dia juga adalah seorang yang buta. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun Bartimeus buta. Kemungkinan besar dia telah buta seumur hidupnya. Seumur hidup tanpa ada kontak visual dengan lingkungannya. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat betapa indah yang ada di sekitarnya. Dan pada waktu itu dia sedang duduk di pinggir jalan. Dan karena namanya juga pengemis, setiap hari pekerjaannya adalah meminta-minta saudara. Nah, di dalam peristiwa ini, pastilah Bartimeus telah mendengar apa yang Yesus telah lakukan kepada orang buta lainnya. Dan bagaimana mereka pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengalami pertolongan Yesus. Mereka yang buta, mereka bisa melihat. Maka dengan itu saudara pada waktu Bartimeus mendengar bahwa Yesus akan melewati tempat di mana dia sedang berada, maka Bartimeus tentu sangat ingin sekali untuk bertemu dengan Yesus. Dan yang pada akhirnya saudara, keinginan itu menjadi kenyataan. Bartimeus bertemu dengan Yesus. Saudara, di dalam ayat perikob yang tadi kita baca, kita akan lihat satu persatu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari apa yang dilakukan oleh Bartimeus, apa yang dimiliki oleh Bartimeus, dan peristiwa seperti apa yang terjadi dengan Bartimeus, saudara. Yang pertama saudara, di dalam pribadi Bartimeus, kita bisa melihat akan kesungguhan hatinya. akan keseriusannya pada saat dia mendengar nama Yesus. Pada saat dia mendengar bahwa Yesus akan melewati tempat di mana dia berada. Pada saat dia mendengar akan hal itu terus memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Yesus. Maka di dalam ayatnya yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tentu saudara ini adalah satu harapan, satu kerinduan. Di dalam diri Bartimeus, jika orang buta lainnya telah mengalami pertolongan Tuhan, telah disembuhkan, telah melihat karena kuasa daripada Yesus, bahkan dia juga mengimani hal yang sama juga, juga akan terjadi dalam dirinya. Meskipun mungkin dia dijauhi orang, tidak dihargai orang, tidak dianggap orang, tapi dia punya harapan. Yesus masih bisa menerimanya. Yesus masih bisa menyambutnya. Dan Yesus mau menolong dia. Saudara, respon hati Bartimeus menentukan tindakan yang dia akan lakukan. Kesungguhan hati akan berdampak pada pengenalan akan Allah. Dimana saudara sebagian besar orang pada waktu itu mengenal Yesus, orang Nazaret. Saudara, kita tahu sendiri, di Nazaret sendiri, pada waktu Yesus ke sana, dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa saudara, mereka lihat asalnya Yesus, Ah, Yesus hanya seorang anak tukang kayu. Tetapi saudara, kepercayaan dan pengenalan, dari Bartimeus, pengakuan daripada Bartimeus akan Yesus, dikatakan, bahwa dia bukan hanya menyebut Yesus orang Nazaret, tetapi dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini satu pengakuan, satu pengenalan, satu kepercayaan yang lebih, daripada orang pada umumnya. pada waktu dia mendengar bahwa Yesus akan melewati sekitar tempat dia berada, dia berseru memanggil Yesus, supaya Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan di dalam hidupnya. di dalam kondisi yang ada sejarah, dia tidak berkata, ah, paling nanti Yesus mungkin karena dia melihat, saya meminta-minta, saya buta, pasti dia akan menolong saya, pasti dia tahulah itu. Tetapi saudara, disini kita bisa melihat bahwa Bartimeus, dia tidak santai, dia tidak mengasihani dirinya, dengan situasi kondisi yang ada pada dia pada saat itu. Namun, ia berusaha dengan tekun dia gigi. Maklum saudara, orang buta, berbeda dengan orang yang bisa melihat, bisa dengan mudah untuk bertemu dengan Yesus, ini orang buta saudara, dia tidak bisa melihat, tentu dia berupaya semaksimal mungkin, bagaimana caranya, supaya Tuhan Yesus, bisa dekat dengan dia, dia bisa dekat dengan Yesus, dia bisa bertemu dengan Yesus, dan Tuhan Yesus, bisa menaruh perhatian kepadanya. Saudara-saudara ku, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sangat penting sekali, untuk mau, mendengar, akan suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada firmannya, merindukan kehadirannya, di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, pada saat hadiratnya, kehadiran Tuhan ada di dalam kita, itu akan menguatkan kita, untuk bisa mampu berjuang, di dalam segala hal, yang kita sedang hadapi, di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, lakukanlah seperti Bartimius, Meskipun dia lemah, meskipun dia terbatas, tapi hatinya, sungguh-sungguh, untuk mau mendengar, kapan Yesus sampai, kapan Yesus tiba, sungguh-sungguh, untuk mau bertemu dengan Yesus. Yang kedua saudara, ayat 47 dan 48, ketika didengarnya bahwa, itu adalah Yesus orang Nasaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya, supaya ia diam, namun semakin keras, ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua saudara, Bartimius tidak mau dibatasi, oleh keadaan sekitar, yang menghambatnya, untuk berseru kepada Yesus. Bartimius berseru-seru, memanggil di nama Yesus. Bahkan pada saat dia berseru, ada orang yang melarangnya, supaya ia diam. Namun saudara, semakin dia dilarang, semakin dia disuruh diam, justru ia semakin keras. Di dalam terjemahan lain katakan, ia semakin nyaring berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi mungkin pertanyaan kita, kenapa sebenarnya orang banyak itu, menegur dan melarangnya? Apakah salah, seorang yang pengemis, seorang yang buta, apakah salah kalau seseorang berseru? Bahkan dikatakan, semakin nyaring, semakin keras, dia berseru kepada Tuhan. Apakah orang buta dan pengemis, tidak boleh datang berseru kepada Yesus? Apakah hanya orang-orang yang normal, yang mungkin bisa melihat? Orang-orang yang mungkin, ya, berkecukupan, apakah hanya orang seperti itu, yang boleh berseru kepada Yesus? Apakah Yesus melarang orang, untuk berseru kepadanya? Apakah Yesus akan marah, pada saat ada orang berseru kepadanya? Tentu tidak, saudara. itu sebenarnya, batasan-batasan, aturan-aturan, yang dibuat oleh manusia, yang tentunya itu belum tentu, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia seringkali membuat ukuran, membuat aturan, membuat batasan yang belum tentu, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu ia berseru, semakin nyaring, apakah Yesus marah? Tidak, saudara. Sekarang, kenapa orang banyak justru, melarang diam, itu diam? Saudara-saudara, kadang, di dalam kehidupan manusia, dan khususnya kehidupan kita, sebagai anak Tuhan, kadang kita seringkali, berkata-kata, biasanya kan tidak seperti itu. Ngomongnya pelan saja, jangan terlalu kencang, nyaring, berseru kepada Yesus. Saudara, tentu, Bartimeus, dia berseru semakin keras, dan nyaring. Bukan karena dia tidak mau tertib. Bukan karena dia menganggap, bahwa Yesus itu tuli, atau budeg, saudara. Tetapi dia berseru, karena dia sangat percaya. Dia berseru, karena semangat kesungguhannya, untuk berseru, dan sangat membutuhkan Yesus. Di dalam seruannya, yang semakin nyaring, saudara, itu sebagai tanda penyerahan totalnya, kepada Yesus. bahwa hanya di dalam Yesus, bahwa dia akan mengalami pertolongan, hanya Yesus yang sanggup menolong dia, hanya Yesus yang bisa mencelikan, matanya yang buta. dengan dia berkata, berarti dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Dimana pada waktu itu, saudara, kepercayaan bahwa Mesias merupakan keturunan Daud, itu sudah umum di kalangan Yahudi pada waktu itu, saudara. Bertimewa sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Bertimewa sangat percaya bahwa Yesus akan menyatakan belas kasihannya, Yesus akan menyembuhkannya, Yesus akan menyelamatkannya. hal yang sama juga, saudara, di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita datang berseru kepadanya, harus dengan kesungguhan hati. Tidak usah jaim-jaim dengan Tuhan. Saudara, kita tidak akan berseru kepada Tuhan, apabila hati kita tertutup bagi Dia. Suara baik nada, suara maupun isinya, bahkan intonasinya pun, saudara, itu merefleksikan apa yang ada di dalam hati kita. merefleksikan apa yang menjadi sebuah kepercayaan dan kesungguhan hati kita di dalam kita, menyampaikan apa yang kita ucapkan tersebut. Dengan Bertimewa semakin dia berseru, semakin keras, nyaring, saudara, Bertimewa sangat merindukan Allah. Dan Allah ada di situ. Allah mendengar seruannya. Allah mendengar doanya. Allah mendengar pemintanya. Bertimewa mencari Allah dengan segedap hatinya. Segedap kekuatannya. Meskipun dia sangat terbatas. Ia terus berteriak. Sampai seruannya, sampai doanya, didengar oleh Yesus. Dan Yesus mendengar doa Bertimewa. Seruan Bertimewa membuat Yesus berhenti. Sehingga, saudara, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi seruan pengemis buta ini, begitu berharga di mata Tuhan. Apakah seruan kita, membuat langkah Tuhan terhenti, sehingga dia bisa menaruh perhatian atas seruan dan doa kita? Seruan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu menghentikan langkah Tuhan untuk menaruh perhatiannya. Seruan dan doa yang sungguh-sungguh itu sangat berharga bagi Tuhan. Di ayat selanjutnya, saudara, ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Wow. Yang ketiga ini, saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Tuhan meresponi dan mendengar seruan orang yang bersungguh hati. Tuhan Yesus mendengar seruan daripada Bartimeus. Yesus berkenan atas seruannya. Yesus ternyata tidak marah apabila ada orang yang berseru dengan suara keras, dengan suara nyaring kepadanya. Sementara orang banyak justru menghambat. Masmur 34 ayat 16. Masmur 34 ayat 16 dikatakan, Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. So, saudara, ini luar biasa sekali ayat firman Tuhan ini. Selain mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya juga mendengar teriak mereka yang minta tolong kepadanya. Kenapa, saudara? Allah terhenti mendengar seruan orang yang memanggilnya. Bagi dia, setiap jiwa itu sangat berharga. Tidak peduli apa warna kulitnya, apa rasnya, apa kedudukannya, apa status sosialnya. Ia tidak memandang nama atau jabatan. Ia tidak memandang status sosial. Ia tidak memandang ukuran-ukuran standar yang ditentukan oleh dunia ini. Tetapi ia memandang hati manusia. Ia memandang hati setiap kita yang membutuhkan dia. Yang percaya kepada dia. Yang bersungguh hati kepadanya. Dan lewat itu, saudara, kita akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan seseorang yang mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Akan memiliki hidup dan terang Kristus. Bartimeus, dia dibelikan hidup. Dia ditolong Tuhan. Dia diselamatkan Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam ayat 49 dikatakan, Panggillah dia. Sehingga orang-orang memanggil orang buta itu. Dan mereka berkata kepadanya, Kuatkan hatimu. Berdirilah. Yesus memanggil engkau. Kuatkan hatimu artinya, saudara, yaitu bergembiralah. Bangkitkan semangatmu. Saudara, disini Bartimeus mau meresponi dengan penuh semangat. Dengan penuh sukacita saat dia mendengar akan panggilan Yesus. Panggilan bukan beban. Panggilan Yesus buat kita itu bukan beban berat. Jangan jadikan beban berat. Tetapi panggilan dari Yesus. Itu adalah sebuah kasih karunia bagi kita. Panggilan dari Tuhan Yesus itu adalah anugrah. Perkenanan Tuhan bagi kita. Maka pada waktu dia berkenan kepada Bartimeus, dia memanggil Bartimeus. Dan Bartimeus meresponi dengan penuh semangat. Dengan penuh sukacita. Saudara, tidak pernah ada yang sia-sia di dalam setiap seruan doa yang disampaikan kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati. Dengan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Selalu ada kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui doa-doa orang percaya. Ya amin saudara. Untuk itu kuatkan hati. Teguhkan iman. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Jadi kalau dia menolong Bartimeus, dia juga akan menolong setiap kita. Yang keempat saudara. Yaitu ayat 50 dikatakan lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang keempat saudara, tanggalkan jubahmu. Kenapa kita harus menanggalkan jubah kita? Karena yang Tuhan butuh adalah hidup kita dengan hati yang sungguh. Bukan embel-embel duniawi. Bukan jabatan. Bukan status sosial. Bukan harta dan lain-lain. Manusia memang melihat apa yang di luar. Namun Tuhan melihat hati. Manusia bisa bersandiwara. Manusia bisa bertopeng. Manusia bisa berpura-pura. Namun satu pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tanggalkan jubahmu artinya apa saudara? Tanggalkan hidup yang lama. Karena kalau untuk bertemu dengan Yesus, kita tidak boleh membawa hidup lama. Untuk bertemu dengan Yesus, kita harus bisa memberi diri untuk mau diperbaharui di dalam kehendak Allah. Dan saudara tahu, di dalam setiap peristiwa di Allah kitab, setiap orang yang mau memberi dirinya kepada Yesus, hidupnya selalu baru. Hidupnya diubahkan Tuhan. Hidupnya diperbaharui dan dijadikan hebat, luar biasa oleh Tuhan. Tanggalkan semua kebenaran diri sendiri. Tanggalkan semua pembenaran diri sendiri. Biarlah kita melebur. Biarlah kita menyatu dengan Dia. Dan biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, mari kita berhenti untuk memaksakan keinginan diri sendiri. Segera bangkit dan pergilah untuk mendapatkan Yesus. Dan hidup di dalam kehendaknya. Seperti yang dilakukan oleh Bartimeus pada waktu Tuhan berkenan kepadanya. Dia tidak menunda. Dia tidak berkata tunggu. Tapi dia segera bergegas. Dia segera bangkit dengan penuh semangat untuk datang kepada Yesus. Bartimeus meresponi dengan segera akan panggilan Yesus dengan menanggalkan semua hal yang kotor. Menanggalkan semua kehidupan yang lama. Karena dia percaya pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia akan menerima hidup baru. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Percayalah saat ini juga. Pada saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan hal yang baru bagi kita. Yang terakhir saudara, yang kelima. Ayat 51 dan 52 dikatakan, Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jabab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Karena respon dan sikap hati yang benar, membuat Yesus bertanya kepada Bartimeus, Apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu? Ini luar biasa sekali saudara. Satu hal kerinduan dan kebutuhannya, yang dia minta bukan supaya dia tambah hebat, yang dia minta bukan supaya dia tambah kaya saudara, tapi yang dia minta adalah supaya dia bisa melihat. Karena kalau dia bisa melihat, dia masih bisa mengerjakan banyak hal yang terbaik untuk Tuhan. Dia bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan, dan dia bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kata Rabuni disini saudara, mengungkapkan rasa hormat yang tinggi. Dimana saudara, ini adalah satu pengertian-pengertian yang memberikan rasa hormat. Dimana Bartimeus memberikan rasa hormat, kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan, yang telah menolong, yang telah mempercayai dia untuk menerima kesembuhan dan keselamatan. Hanya sikap hati yang benar, dia memberi penghormatan tinggi kepada Yesus. Pengagungan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Yesus menolong Bartimeus, dan ia tidak hanya bisa melihat. Namun Bartimeus juga diselamatkan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa, setelah dia disembuhkan, dia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Yesus katakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Mestinya dia harus pergi, dan meninggalkan Yesus. Tetapi yang dilakukan Bartimeus, bukannya dia pergi, tetapi malahan mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Mungkin ada yang berkata, ada yang berpikir bahwa Bartimeus tidak menurut perintah Yesus. Disuruh malahan mengikut Yesus, di sini kita bisa melihat suatu hal tentang ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Berapa banyak orang yang telah ditolong Tuhan, setelah keluar dari pergumulan, bebas dari persoalan, akhirnya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Seperti beberapa hari yang lalu, kita mendengar orang sakit kusta, yang sembilan disembuhkan, mereka pergi, tanpa ingat kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan mereka, hanya satu yang kembali. Demikian juga dengan Bartimeus, dia masih mau bersama dengan Yesus, sebagai ungkapan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan. Meskipun dia sudah disembuhkan, dia tidak langsung meninggalkan Yesus, dia tidak mau melupakan kebaikan Yesus, dia masih mau mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Dia masih mau terus mengalami akan karya Tuhan di dalam hidupnya. Ingat, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikannya di dalam hidup kita, sebab Tuhan masih memberikan kita kesempatan, untuk menjalani hidup di dunia ini. Tuhan masih akan terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Untuk itu, jangan menyerah, jangan putus asa. Masih ada Tuhan, yang menolong setiap kita. Tetap bersyukur, tetap berseru, dengan sungguh-sungguh kepadanya, tetap andalkan dia di dalam segala hal. Kita tidak perlu lagi meragukan akan dia, dan kita tidak perlu lagi membuktikan akan kasih dan kuasanya, karena semuanya itu sudah dia buktikan, bahwa dia telah buktikan banyak di dalam kehidupan kita. Dia telah nyatakan di dalam hidup kita, bahkan hidupmu dan hidupku saat ini, itu adalah bukti dari kasih dan kuasa Tuhan. Om Tidu Sedara Mari, nyatakanlah, buktikanlah bahwa kita mengasihi dia, kita membutuhkan dia, kita percaya akan dia, di dalam segala hal, kita mengasihnya dengan segenap hati kita, sekarang dan sampai selama-lamanya, kita akan tetap bersama dengan dia di dalam kekekalan. Hal yang sama, dia mungkin sedang bertanya kepada engkau saat ini, apa yang engkau kendaki untuk Tuhan perbuat bagimu saat ini? imani, karena imanmu akan menyembuhkan, imanmu akan menolong, imanmu akan menyelamatkan engkau di dalam Kristus Yesus. Jangan menyerah, selagi masih ada Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau, sampai kepada kesudahan zaman. Tetap berjalan bersama dengan dia, tetap berseru kepadanya, tidak perlu takut kepada manusia, karena Tuhan tidak pernah melarang kita, untuk berseru kepada Tuhan. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari sedara, tetap berseru, tetap berseru, Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa, karena lewat doa, Allah akan bekerja. Lewat doa sedara, segala yang diimani, akan menjadi kenyataan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan menolong sedara, Tuhan Yesus mengasihi sedara. Mari tutup Alkitab sedara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Yesus, engkau berarti bagiku. Kita mau serukan namanya, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama dimana kita bisa diselamatkan. Yesus, Tuhan Yesus, kau berarti bagiku, Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Tuhan Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, serukan namanya. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, Banyak bangkiku Haleluya Yesus Yesus Mari serukan namanya katakan Yesus Yesus anak Daud kasihani laku Tuhan Yesus tolong hidupku Tuhan Yesus sembuhkan sakitku Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan keselamatanku Tuhan Yesus adalah penyembuhku Serukan namanya Haleluya Yesus Yesus Haleluya 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 Yesus 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 Kami sembuhkan Haleluya Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan atas firmanmu Haleluya Kami bersyukur Kami bersyukur Atas anugerahmu di dalam hidup kami Terima kasih atas kebenaran firmanmu Yang telah mengingatkan kami kembali Agar pada saat kami datang berseru kepada Tuhan Kami berseru dengan penuh kesengguhan hati kami Bukan asal doa-doa yang kami doakan Tetapi dengan seruan-seruan Yang lahir dari iman yang lahir dari kesengguhan hati kami Bapak Bahkan kami tidak mau dibatasi Oleh segala keadaan yang mungkin melemahkan kami Keadaan yang mungkin membatasi kami Karena pengharapan kami, pertolongan kami hanya ada di dalam engkau Tuhan Jikalau engkau telah menolong Dan menyembuhkan Bartimeus Kami percaya juga Tuhan Setiap kami, umat-umatmu Yang sedang mengikuti doa pada saat ini Juga kami akan mengalami karya Tuhan Kami akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Sesedara Seperti firman Tuhan katakan Apa yang kau kehendaki untuk Tuhan perbuat bagimu Mari nyatakan dengan iman kepada Tuhan Doakan dengan iman kepada Tuhan Doakan dengan penuh kesengguhan di hadapan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terjadilah sesuai dengan imanmu Imanmu menyembuhkan engkau Imanmu menyembuhkan memulihkan engkau Imanmu menyelamatkan engkau Imanmu meneguhkan engkau Imanmu akan menghiburkan engkau Di dalam nama Yesus Imanmu akan terus membawa engkau di dalam Kedewasan rohani Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan melawat Tuhan menolong Tuhan memulihkan menyembuhkan mereka Ais dari puriakan pimpin di dalam doa Haleluya Tuhan Kami saat ini bersatu hati Bapak Kami mau naikkan doa kami kehadiranmu Yesus Kami percaya engkau Allah yang mendengar setiap seruan hati kami saat ini Tuhan Kami berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia Untuk anak-anakmu Bapak Yang berada di rumah Tuhan Yang saat ini mengalami kesakitan Bapak Apapun kondisi yang mereka alami saat ini Tuhan Sakit apapun yang mereka derita Kami berdoa di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Tuhan yang hancurkan segala sakit penyakit Tuhan yang angkat segala sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan Tuhan pulihkan dengan sempurna Tuhan berikan kesehatan kekuatan yang baru Tuhan kami percaya kuasamu yang nyata Juga akan memulihkan kehidupan mereka Memberikan kesehatan yang baru Hidup mereka boleh dimenangkan bagi nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Haleluya Yang sakit sudah disembuhkan Haleluya Tuhan Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak Biarlah bangsa kami mengalami kebangkitan Dari segala keterpurukan yang ada hari-hari ini Bangkit dari segala keterpurukan ekonomi Bangkit dari segala persoalan sakit penyakit yang ada saat ini Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan lawat bangsa kami Tuhan selamatkan bangsa kami Tuhan berkati bangsa kami Bahkan terjadi penuaian jiwa-jiwa atas bangsa kami Di dalam nama Yesus Bangsa kami penuh dengan anugerah Allah Bangsa kami dilawat oleh Tuhan Kami berkati bangsa kami dengan kasih dari sorga Dengan kuasamu Dengan kedamaian Dengan sukacita Dengan ketentraman Dengan keamanan Dengan kemakmuran Dengan kesejahteraan Di dalam nama Yesus Segala kuasa-kuasa kegelapan Yang berusaha untuk mengacau melakukan Untuk mengganggu masyarakat Kami patahkan kuasanya Di dalam nama Yesus Segala penghulu-penghulu di udara Kuasa-kuasa si jahat Yang berusaha untuk merencanakan Melakukan hal yang buruk atas bangsa kami Kami ikat kami patahkan kuasanya Dihancurkan di dalam nama Yesus Bangsa kami penuh dengan hadirat Tuhan Atmosfer bangsa kami dibersihkan Dikuduskan Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati Setiap upaya pemerintah Di dalam berupaya Untuk mengurangi menekan Kondisi daripada pandemi ini Bapak Bahkan juga Memberkati setiap masyarakat Berikan kepada Tuhan Berikan kerendahan hati Untuk tetap disiplin Dan patuh protokol kesehatan Demikian juga Tuhan Bagi orang-orang yang kurang mampu Biarlah Tuhan Juga Tuhan buka jalan Dengan situasi yang ada sekarang Biarlah dengan bantuan-bantuan yang ada Itu boleh disalurkan Ke orang-orang yang tepat Bahkan juga kami Dijauhkan dari segala penyelewengan Dijauhkan dari segala kecurangan Di dalam nama Yesus Biarlah semua bantuan yang ada Semuanya boleh sampai ke tangan orang yang membutuhkan Di dalam nama Yesus Segala roh keserakahan Kami tolak di dalam nama Yesus Biarlah Tuhan semuanya Boleh sampai ke tangan yang membutuhkan Amin Terima kasih Tuhan Bapak di sorga pada saat ini juga Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan Bila engkau yang meneguhkan setiap gereja-gereja Tuhan Umat-umat Tuhan Imannya semakin bertumbuh Imannya semakin dewasa di dalam Tuhan Dengan terpaan kondisi yang ada saat ini Umat-umat Tuhan bangkit Umat-umat Tuhan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Umat-umat Tuhan berjaga-jaga Mempersiapkan diri kami Untuk menyambut kedatangan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Bapak Kemenolong setiap gereja-gerejamu Biarlah boleh kembali melakukan ibadah-ibadah Dengan arahan-arahan dan petunjuk pemerintah yang ada Amin Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Biarlah hikmatmu menyertai pemerintah Di dalam menentukan setiap aturan-aturan PPKM yang ada Sehingga Tuhan Boleh mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga kesehatan masyarakat yang ada Sehingga kami boleh bangkit kembali Setiap Tuhan kami Boleh kembali beraktifitas Dengan ketat protokol kesehatan yang ada Sehingga ekonomi kami bisa bangkit kembali Kegiatan-kegiatan boleh dibuka kembali Tuhan Sehingga Tuhan kami boleh beraktifitas Dengan lebih baik lagi dari sekarang ini Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan berkati Warga masyarakat Indonesia Pemerintah yang ada Dan seluruh umat-umatmu Bapak Di dalam nama Yesus Segala berita-berita hoax Kami tolak kami patahkan di dalam nama Yesus Sehingga itu tidak menambah beban Daripada warga masyarakat yang ada Bapak Berikan kami hikmatmu Untuk bisa memilah-milah Setiap informasi yang ada Sehingga kami tidak mudah Untuk tersesat dengan informasi yang ada Terima kasih Bapak Tuhan Yesus menolong Membimbing setiap kehidupan kami Bahkan juga stamina kami Tuhan Bila tetap terjaga dengan baik Biarlah Tuhan kami juga Terus Tuhan Bersuka cita di dalam Tuhan Karena firmanmu berkata Hati yang gembira adalah obat Bapak Kami berkati setiap keluarga-keluarga Yang saat ini sedang mengikuti doa Malam pada saat ini Tuhan memberkati mereka Tuhan menolong mereka Di dalam setiap pergumulan mereka Jika mungkin mereka sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Di dalam pekerjaan mereka Tuhan tolong Tuhan buka jalan Tuhan yang memberkati Di dalam nama Yesus Anak-anak kami dipulihkan Tuhan Anak-anak kami diberkati Dan studi mereka Dijadikan Tuhan berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Bapak di sorga Ciklo sebentar Kami akan mengakhiri Kami akan menutup doa ini Tuhan kiranya Memberkati setiap kami Dan biarlah kami terus Membangun misbah doa kami Bagi Tuhan Biarlah iman kami Terus bertumbuh Terus bertumbuh 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 semakin dewasa Di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Terpucilah engkau Engkau yang mencurahkan berkatmu Atas umatmu semua Sudara ku yang terkasih Terimalah berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Amin Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Amin Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin Anukra Allah Bapak Cinta kasih Yesus Kristus Amin Penghiburan Tuhan Dan melalui Peristiwa yang ada Hari-hari ini Biarlah ini membuat kita Semakin hari Semakin dekat dengan Tuhan Bergaul karib dengan Tuhan Iman kita Semakin hari Semakin bertumbuh dengan Tuhan Mari kita alami Tuhan Melalui situasi-situasi yang sulit Seperti sekarang ini Tetap semangat Tetap bersyukur Bersuka cinta kepada Tuhan Hanya dialah tempat Perlindungan kita Hanya dialah tempat Kita mengadu Tempat kita berseru Dan dia pasti mendengarkan Setiap seruan doa kita Amin Saudara-saudara ku Saya tetap Menghimbau kepada Umat-umat Tuhan Dimanapun berada Dan kepada seluruh masyarakat Yang sedang menyaksikan Viva TV ini Biarlah kita tetap Mendukung pemerintah Dengan disiplin Menaati Mematuhi Protokol kesehatan Yang ada Dan tetap jaga stamina Tetap jaga kesehatan Dan mungkin Seperti anjuran pemerintah Hindari dulu Kerumunan orang banyak Apabila mungkin Kita di dalam kondisi Sakit Ya mungkin bisa isolasi Supaya tidak menularkan Bagi yang lain Dan saya tetap berpesan Mari Jika mungkin Ada teman kita Ada keluarga Ada saudara kita Ya mungkin Sakit Terpapar Covid Ya berilah mereka doa Doakan mereka Support mereka Ya karena sakit Covid ini Bukan aib Siapapun bisa terpapar Jadi mari Doakan mereka Bantu mereka Yang mungkin kita bisa Bantu Jadi saudara Orang sakit itu Bukan butuh Cemohan Tetapi butuh Dukungan Butuh semangat Butuh doa Butuh bantuan Dari kita Untuk hidup sedara Mari Di masa-masa Seperti sekarang ini Kita saling membantu Kita saling Mendoakan Kita saling Membangun Satu dengan yang lain Tetap semangat Tetap kuat di dalam Tuhan Tuhan Yesus Sumber kekuatan kita Kami dari tim pelayan Mengucapkan Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Selamat malam Tuhan Yesus 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 Terima kasih.